Intro Hujan disertai angin kencang yang melanda kota Kupang menyebabkan atap bangunan rumah sakit Bayangkara Kupang rusak berat. Sedikitnya tiga ruangan vital rumah sakit setempat tidak bisa digunakan. Pasien pun dievakuasi ke ruangan lain. Hujan disertai angin kencang yang melanda kota Kupang siang tadi mengakibatkan atap ruang mawar RSB Dr. Randostit atau rumah sakit Bayangkara rusak berat. Atap ruangan yang menggunakan baja ringan tersebut rusak hingga terangkat karena angin kencang, sejumlah pasien yang sedang menjalani perawatan harus dipindahkan ke ruangan lainnya. Salah satu pasien yang tak mendapat ruang rawat terpaksa harus dirawat di lorong ruangan. Terdapat tiga ruang mawar yang atapnya rusak. Ruangan ini merupakan ruangan perawatan pasien. Selain itu terdapat ruangan lainnya yang rusak yakni satu ruangan oksigen dan satu ruangan bronkoskopi. Akibat kerusakan pada rumah sakit polisi ini, Satuan Brimob Polda NTD menurunkan satu kompi bersama alat SAR, lengkap membongkar seluruh atap seng untuk segera diperbaiki kembali. Selain itu, Mako Brimob dan sejumlah rumah dinas milik Brimob juga mengalami kerusakan. Badan angin kencang yang mengakibatkan kerusakan. Di sekitar ini, kesetiaan rumah sakit banyak. Poli yang mengalami kerusakan berat. Ada beberapa kamar pasien yang saya nyatakan sudah sampai habis. Dan saat ini, Satuan Brimob Polda NTD menurunkan satu kompi yang peralatan SAR, lengkap untuk merkenalkan pembersihan. Dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa. Hingga saat ini pihak PLN wilayah Kupang telah melakukan pemadaman listrik di kota Kupang akibat banyaknya pohon yang tumbang yang juga menimpa kabel cari listrik. Dari Kupang, Eman Suni, Timahai News, Melaporkan.